Halo Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Pernomontes Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum BTTH Season 5 sesuai dengan film animasinya Part 8 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya, diperlihatkan Shoyan yang tak disangka-sangka kekuatannya jauh mengungguli Baisan Anak sok keras tersebut bisa diajar dengan mudah oleh Shoyan Dan ketika kemenangan sudah di depan mata, tiba-tiba tubuh Shoyan mau menerobos guys Dan jika itu terganggu, maka Shoyan bisa terluka bahkan bisa kehilangan nyawanya Terlihat Baisan langsung meminum pil untuk memulihkan doujinya Ia mengatakan kalau langit sedang memihak kepadanya Sun Er pun dengan cepat mengalahkan dua anak buah Baisan dan langsung melesat ke depan Shoyan untuk melindunginya Shoyan segera bersilah untuk menyelesaikan promosinya Dan Sun Er tak akan tinggal diam jika Baisan mendekati Shoyan Baisan pun berkejut dan kesal Dan tiba-tiba ia pun dapat ide Ia kemudian berkata kepada Wu Hao dan Hu Jia Kalau sekarang ini Shoyan lagi menerobos Dan jika berhasil, maka jelas mereka bukan lawan duat maut Shoyan dan Sun Er Dan apakah mereka rela melihat Shoyan memenangkan lima besar Dan masuk ke pavilion perpustakaan untuk memenangkan hadiah Dan inilah kesempatannya Tampak Baisan pun merayu mereka berdua Agar bekerja sama mengalahkan Shoyan Mumpung saat ini Shoyan tak bisa apa-apa Hingga akhirnya mereka pun sepakat dan bersama-sama mendekat ke arah Shoyan Wu Jia disitu mengatakan kepada Sun Er Kalau ia tak akan menyakitinya Dia hanya ingin menyingkirkan pria di belakang Sun Er Baisan disitu juga minta izin Agar Sun Er menyingkir dari situ sementara waktu Begitupun Wu Hao juga menyuruh agar Sun Er menyingkir dan jangan melindungi Shoyan Sementara Shoyu di tribun penonton merasa Kalau mereka bertiga tak tahu malu Karena tiga lawan satu guys Sungguh terjelah Tapi apadah ya Aturan kompetisi kali ini memang tak melarang tindakan seperti itu Guru Ruolin disitu hanya bisa berharap Sun Er bisa melindungi Shoyan hingga berhasil menerobos Dan Baisan pun segera mengajak mereka semua untuk menyerang setelah ia sempat meminta maaf kepada Sun Er atas perlakuannya Tapi dengan mudah Sun Er memukul anak buah mereka dengan jurus tapak cahaya emasnya Yang membuat mereka semua keluar arena Sehingga hal itu membuat para penonton berdecak kagum dengan kekuatan Sun Er Dan Wu Hao pun juga tak segan untuk menyerang Sun Er Akan tetapi tak disangka Sun Er pun dapat menghajar dia Hingga akhirnya mereka bertiga pun kompak untuk mengeroyok Sun Er Tapi sekali lagi kekuatan cewek cantik tersebut memang sangat mengerikan Hingga dengan mudah ia membuat tiga pemuda sok keras tersebut terpental guys Tapi pertandingan pun terus berlanjut Mereka pun semakin sering mengeroyok Sun Er Hingga kemudian di saat Sun Er sibuk melawan Wu Hao dan Hu Jia Baisan pun diam-diam langsung mengarahkan tombaknya menuju Shoyan Untung saja Sun Er cepat menyadari hal itu Dengan kekuatan teleportasinya ia langsung berada di depan Shoyan Dan Walaupun Baisan segera membelokkan tombaknya tadi Akan tetapi tetap saja Sun Er terluka guys Hal itu membuat Hu Jia dan Wu Hao malah marah juga kepada Baisan Tapi Baisan berkelit kalau hal tersebut karena Sun Er sendiri yang melindungi Shoyan Sun Er disitu menjadi sangat geram Bahkan ia mengatakan kepada Baisan Jika Baisan tidak terluka hari ini Maka ia akan pergi meninggalkan perguruan tinggi Jianan Sungguh ancaman yang mengerikan guys Sun Er lalu mengerahkan seluruh kekuatannya Seketika tampak Doki yang besar bercahaya emas yang terang yang hampir memenuhi seluruh arena Tampak semuanya pun takjub dengan amarah Sun Er tersebut Dan tiba-tiba Tampak raut wajah tegang Sun Er seketika berubah menjadi cerah ketika melihat abangnya berhasil menyelesaikan promosinya Dan Shoyan pun langsung menenangkan Sun Er dan mengatakan kalau sekarang adalah gilirannya Ia pun langsung berbalik menatap ketika pemuda sok keras di hadapannya Seketika tubuh Shoyan diselimuti oleh api surgawi Dan ia mengatakan Jika kalian bisa keluar dari arena ini dengan aman Maka aku Shoyan tak akan menginjakan kaki di akademi Jianan ini lagi Melihat hal itu Baisan pun tak mau kalah Dan mengatakan kalau tiga orang ini akan mempermalukan Shoyan Dan masalah ia melukai Sun Er Ia sama sekali tak berniat melakukannya Dan dengan tegas Wu Hao dan Hu Jia juga akan menuntut Baisan bertanggung jawab setelah mengalahkan Shoyan Dan tak perlu repot-repot Baisan mengatakan setelah ia mengalahkan Shoyan Ia akan keluar dari arena sebagai permintaan maaf kepada Sun Er Akan tetapi Shoyan berkata Kalau ini sudah terlambat guys Dan tanpa basa-basi Shoyan merilis tiga perubahan misterius api surgawi tingkat pertama Yaitu perubahan terata hijau Seketika douki Shoyan seperti meledak-ledak memenuhi seluruh arena pertandingan Baisan pun kaget Ternyata Shoyan saat ini sudah berada di level dou spirit Dan dengan cepat Shoyan memukul mereka dengan masing-masing satu pukulan Yang sudah membuat mereka terpental guys Tampak para tetua pun kagum dengan teknik yang digunakan Shoyan sekarang Dan lanjut Shoyan pun berdekat akan membuat mereka membayar dua kali lipat atas luka dari Sun Er Tampak Shoyan meminum sebuah pil dan ia menyemburkan asap ungu ke tangan kirinya Sedangkan tangan kanannya keluar api surgawi yang berwarna hijau toska Dan Shoyan menyatukan kedua tangannya Terlihat aura douki yang berwarna ungu dan biru yang sangat besar Bercampur menjadi satu yang menggembarkan seluruh arena Bahkan Dewan Pemurnian Obat pun sampai menganga dengan kekuatan Shoyan yang besar ini Dan di sisi lawan terlihat Baisan menyuruh rekannya Untuk juga mengeluarkan kekuatan berkuatnya Baisan kemudian mengeluarkan jurus delapan guntur belantara Wu Hao mengeluarkan jurus tebasan pemecah darah Dan Huja mengeluarkan jurus rotan ular berpisah hutan tersembunyi Sun Er pun khawatir Dan terlihat Shoyan pun sudah merilis Buddha Fury Flame Lotus di tangannya Dan segera melemparkannya ke mereka bertiga Dan kekuatan mereka pun beradu guys Antara Buddha Fury Flame Lotus melawan tiga jurus terkuat dari Baisan, Wu Hao, dan Huja Dan Ledakan yang luar biasa guys Para tetua pun menilai kalau kekuatan Shoyan barusan harusnya bisa lebih besar Akan tetapi untung saja Shoyan dapat menahan dirinya Karena kalau tidak maka takutnya tiga pemuda tersebut akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan guys Dan saking besarnya ledakan tadi Membuat arena menjadi tertutup dengan asap yang sangat tebal Dan tampak samar-samar bahwa arena sekarang menjadi berlubang besar Terlihat Baisan, Huja, dan Wu Hao masih berdiri walaupun ia saat ini sedang terluka parah Tampak Baisan menebak-nebak kondisi Shoyan sekarang Ia mengira pasti Shoyan minimal tangan dan kakinya patah gara-gara ledakan tadi Tapi Wu Hao dan Huja sadar Kalau memang kekuatan Shoyan jauh lebih besar dari mereka Dan mereka bertiga tak akan mampu melawannya Dan tiba-tiba Setelah Shoyan memukul dengan keras Ia pun mengatakan kalau ini adalah balasan karena mereka sudah menyakiti Sun Er Dan jika tak terima maka bisa datang kapanpun Shoyan pun langsung melompat ke arah Sun Er dan mengecek kondisi kesehatannya Dan Shoyan segera menanyakan tetua apakah pertandingan ini sudah berakhir Dan tetua pun segera mengumumkan hasil dari pertandingan ini Yaitu lima besar yang terpilih mulai dari peringkat lima Yaitu Huja, Bai San, Wu Hao, Sun Er Dan tentu saja Shoyan berada di peringkat pertama Seketika penonton pun langsung bersorak-sorai meneriaki Shoyan guys Dan melihat kemenangan Shoyan tersebut Tampak ketika pemuda sok keras bertekad ingin melampaui kekuatan Shoyan Keesokan harinya terlihat Shoyan jalan bareng dengan Sun Er Mereka membicarakan harta karun apa yang akan didapat di pavilion perpustakaan nanti Tampak juga Shomai dan teman-temannya juga sedang berjalan Terdengar mereka membicarakan Bai San, Wu Hao, dan Hu Jia yang hari ini Masih terbaring karena habis dipukuli Shoyan kemarin guys Teman-teman Shomai sangat kagum dengan kemampuan Shoyan Dan tak disangka mereka pun berpapasan Dan setelah mereka saling sapa Terlihat Shoyan ingin mengajak Shomai berbicara Di situ Shoyan bercerita tentang masalah besar yang menimpa keluarga Shou Sehingga Shoyan meminta Shomai agar jangan pulang dulu Dan terlihat Shomai meminta maaf atas kesalahan-kesalahan masa lalunya kepada Shoyan Dengan tenang Shoyan menjelaskan kalau masalah tersebut sudah berakhir Dan tak ada gunanya memikirkannya Shoyan selalu menganggap Shomai sebagai adik sepumpunya Dan ia berkata, jika kalau ada masalah datanglah menemuiku Sin beralih memperlihatkan tetua dan lima besar murid akademi jalanan yang sedang berjalan menuju perpustakaan pavilion Shoyan pun bertanya kepada tetua apakah di dalam sana ada teknik gelubang suara Dan tentu saja ada, tinggal Shoyan bisa menemukannya atau tidak Itu tergantung kepada nasib Shoyan sendiri Dan sampailah mereka digabura pavilion perpustakaan Terlihat di situ ada dua patung penjaga Dan tetua pun segera memberikan salam hormat kepadanya Dan seketika kedua patung tersebut perlahan-lahan berubah menjadi manusia beneran guys Lalu tiba-tiba Shoyan merasakan kalau gurunya langsung memutuskan kontak dengannya Dan setelah kedua penjaga tersebut menjadi manusia seutuhnya Perhatiannya pun langsung tertuju kepada Shoyan Dan dengan jelas mereka menyebutkan detail tentang api surgawi yang dimiliki Shoyan Sontak Shoyan pun langsung terkejut Dan seketika kedua tetua tersebut memuji bakat dan kemampuan Shoyan yang masih muda Dan sepertinya lima besar tahun ini jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya Dan kemudian kedua tetua tersebut menggunakan metode rahasia Untuk membuka gerbang menuju pavilion perpustakaan Dan dijelaskan kalau orang berkemampuan Dao Ancestor pun tak akan bisa masuk disini tanpa izin Dan mereka pun dipersilakan masuk Dengan peringatan agar mereka selalu mentaati arahan tetua ketika berada di dalam Dan cerita pun bersambung Oke guys terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh